Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ada satu amalan Yang mana Dikatakan oleh para ulama Siapa membaca surah Yasin 41 kali Apalagi Membaca surah Yasin 41 kali itu Dikubah al-imamul faqihul muqaddam Minta hajat Nengapa hajat Allah kabulakan Tapi membaca surah Yasin 41 kali Tapi dibaca Dikubah al-faqihul muqaddam Hajat nengapa hajat Allah kabulakan Alhamdulillah Waktu ulum ada kesempatan Ziarah ke tarim Ulun Ziarah ke imam faqih muqaddam Ulun baca Yasin itu 41 kali Berapa jam ke semalam itu Minta apa Ulun ulun bulik nenggin ini Handak membangun Pondok pesantin putri Nah itu nak utama Hajat nilain mudahan Mengajit disini Dapat ilmu Memempaat Cuman yang ditimbulkan Memang handak Membangun Pondok pesantin putri Nah Begitu bulik Begitu bulik Alhamdulillah Dalam jangkaan 6 bulan aja Pesantin putri itu Bisa dibangun Nah Dan orang membantu Nah membantu Akhirnya Ramadhan Jadi Saban Ramadhan Habis Ramadhan Bangunan selesai Langsung penerimaan Santri Alhamdulillah Yang mendaftar itu Lebih 40 orang Itu Awal Pembukaan Dan berjalan Satu tahun Nih setahun sudah nih Alhamdulillah Yang mendaftar Tahun ini Lebih 60 Jadi dalam satu tahun Santri Wati kita Kurang lebih 100 orang Dalam satu tahun Alhamdulillah Nah jadi Yang jadi Kita pandirakan disini Artinya Surah Yasin 41 kali dibaca Ini Ngalih nih Berat nih Alhamdulillah Sebelum Ulun bulik Dari tarim itu Tapi sudah ziarah Ke Pakih Muqaddam Ulun dapat Ijasa Dan ini Amalan Dari Imam Al-Haddad Dari Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Siapa Membaca Surah Yasin Dengan Kaifiyat Nangsidin Ajarkan Maka Sama Nilainya Dengan Membaca Yasin 41 kali Padahal Sekali aja Membaca Sekali aja Dibaca Tapi Kaifiyatnya Nang diajarkan Imam Al-Haddad Ini Sama Membaca Surah Yasin 41 kali Hajat Apapun Allah Kebulakan Karena Sama Membaca Surah Yasin 41 kali Tadi Hajat Nang apa Tapi Nang Paling Baik Dibaca Sepertiga Akhir Malam Atau Dikubah Para Awliya Allah Pian Misalnya Ziarah Kakubah Guru Sakumpul Baca Yasin Nangka Ini Caranya Nenak Atau Pian Ziarah Kakubah Guru Zuhdi Misalnya Atau Kakubah Besirih Misalnya Mana Ada Kubah Pian Zirahi Baca Yasin Dengan Kaviat Seperti Ini Nilainya Sama Dengan Membaca Surah Yasin 41 kali Caranya Kayak Apa Ada Disitu Di Petugas Kantor Mencitak Akan Ini Ada Cuman Ini Baca Akan Duh Membaca Surah Yasin Sekali Seperti 41 kali Yang Pertama Sertakan Niat Dan Hajat Handak Membaca Yasin Timbul Hajat Kita Mengapa Hajat Sakira Lakas Bebini Atau Lakas Beleki Atau Sakira Payu Berdagang Atau Sakira Jadi Orang Sugih Ini Dikumpulkan Beritaan Ini Napa Hajat Timbulkan Duhulu Niat Napa Hajat Timbulkan Niat Timbulkan Sebelum Membaca Yasin Napa Hajat Napa Hajat Kita Timbulkan Sebelum Membaca Surah Yasin Kemudian Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Yasin 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 Tujuh Kali Dibaca Jadi Yasin Tujuh Kali Dibaca Terus Sudah Yasin Yasin Tujuh Kali Terus Baca Terus Baca Yasin Nah Sampai Kain Zalika Takdirul Azizil Alim Nah Ketika Ayat Itu Baca Empat Bez Kali Zalika Takdirul Azizil Alim Zalika Takdirul Azizil Alim Zalika Takdirul Azizil Alim Itu Baca Empat Bez Kali Nah Imbes Sudah Zalika Takdirul Azizil Alim Empat Bez Kali Sambung Bajasanya Terus Baca Yasin Sampai Kain Salamun Kawlam Mir Rabbir unes Itu Baca 16 Kali Salamun Kawlam Mir Rabbir Rabbir Salamun Kawlam Mir Rabbir Rabbir Salamun Kawlam Mir Rabbir Rabbir Baca 16 Kali Jadi Yasin 7 kali 14 kali Jumlahnya 21 Salamun Qaulamir Rabbir Rahim 16 kali Berarti jumlahnya 37 Sudah 37 Nah imbas sudah Salamun Qaulamir Rabbir Rahim 16 kali Sambung Terus sambung Sampai Baca yang itu 3 kali Nah itu baca 3 kali Hanyar Anta qadirun Piyan Tuhanai Maha Kuasa Nah sambat akan hajat Yang tadi pulang Kan ayat ini kan artinya Bukankah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Berkuasa atas menciptakan Saumpama mereka Bala inggih Piyan kuasa Tuhanai Piyan kuasa Menciptakan langit dan bumi dan samuan Piyan kuasa menciptakan apa aja Termasuk Mengabulakan hajat-hajat ulon Nah sambat hajatnya pulang Jadi Tiga kali Anta qadirun Piyan kuasa Sambat pulang hajat di hati Hajat ulon Saya kira sugi Apa hajat kita Nah imbas sudah itu Berarti kan 37 Tambah 3 40 Ya kalau 40 sudah Nah hanyar Nah jadi Ini Mudah-mudahan Artinya Kita kaum ma'amalakannya Jadi Sebagaimana Ulun dapat ijazah Daripada Guru-guru ulun Maka ulun ijazahkan Amalan Membaca surah yasin Dan ini Kaifiyat Kepada Sampian-sampian Baratahan Al-Fatihah Al-Fatihah